Oke, hi students. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk penilaian tengah semester gasal, latihan soal yang kemarin kita sudah latihkan dan kalian sudah mengerjakan di buku latihan kalian. Sekarang dengan video ini kalian bisa memeriksa dan apabila nantinya kalian sudah melihat jawabannya, kalian bisa mengkoreksi apabila jawabannya salah kalian langsung cross saja kemudian berikan pembenarannya. Nah, pada akhir video nanti saya minta kalian menghitung nilainya. Nah, jadi untuk penilaian tengah semester ini nanti akan saya bagi menjadi tiga video. Yang video yang pertama adalah section A yang multiple choice, kemudian nanti video yang kedua adalah section B yang true or false, dan kemudian video yang ketiga adalah section 3 atau section C yang matching atau menjodohkan. Nah, masing-masing section memiliki penilaian tersendiri. Untuk yang section A yang nomor 1 sampai 20, jawaban benarnya, di total jawaban benarnya dikalikan, dikalikan, jadi betul semua 20, jadi dikali 5. Jadi, kalau betul semua 20, dikali 5 equals with 100. Jadi, akan total nilainya adalah 100 untuk yang A, gitu ya. Jumlah betulnya dikali 5. Jadi, masing-masing soal mendapat nilai 5 untuk jawaban benar. Kemudian untuk yang section B nanti di video yang kedua, kalian, ini yang kelas 7 ya, jadi kalian nanti akan ada 10 soal, nomor 21 sampai nomor 30, jawaban benarnya berapa dikalikan 10. Jadi, nanti kalau betul semua 10 dikali 10 sama dengan 100, gitu ya. Demikian juga untuk section C atau matching menjodohkan. Untuk jawaban benar dikalikan 10. Jadi, nanti for number 31 until 40, untuk nomor 31 sampai 40, yang benar berapa dikalikan 10 equals with 100, gitu ya, kalau betul semua. Jadi, kalau di total semua nanti, 100 section A, 100 section B, dan 100 section C, maka semua menjadi 300 nilainya. Nah, tetapi kalian menilainya per section saja, jadi 100, 100, 100. Nah, kalau sudah betul semuanya, please, apa namanya, kalian minta tanda tangan ke orang tua, it can be your mom or your dad, kemudian mereka tanda tangan, kemudian memberikan komentar, kalau bisa, lalu kalian potret, foto, take photos, and then send it to our group, in our class group. Oke? Saya rasa cukup jelas untuk penilaiannya dan juga apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita langsung ke section A, number 1, number 1 until number 20. Siap ya? Nah, saya minta betul-betul, karena ini kemarin sebetulnya sudah kita bahas, tetapi mungkin perlu kita lewati dengan cepat saja, ya, untuk section A. Oke, untuk section A, number 1, there is a dialogue, ya. Hello, I'm Banu, glad to meet you, bla 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 bla. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada istilah surname, atau nama keluarga, kemudian first name, nama depan, ya. Di sini ada surname-nya Smith, kemudian surname-nya George, eh, sorry, first name-nya George. Artinya nama orang itu adalah George Smith, gitu ya, nama keluarganya Smith. Kemudian ini tentang mengeja, dan kemudian ini alamat. Oke, di mana letak alamat ini? Across to railway station, jadi seberang stasiun kereta api. Kira-kira seperti itu dialognya, ya, antara Banu and George. Nah, pertanyaannya, number 1, where is Banu's address? Di manakah alamat rumah Banu? Ini sangat cepat, kita akan menjawab langsung dari ini, ya. Berarti di, di. It is Hasanuddin Street, number 14, Banjarsari, Surakarta. Number 2, number 2, what is Banu's new classmate full name? Nama lengkapnya teman barunya Banu siapa? Tentu yang diajak di dialog ini tadi, yaitu, siapa tadi? George Smith, ya. Nama surname-nya Smith, first name-nya George. Jadi jawabannya adalah D. Next, does George spell his surname? Apakah George mengeja namanya? Di eja, spell itu mengeja. Di sini ada, ya, walaupun kemudian cetakannya seperti ini. Ada G, I, ya, G, I, bla, 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 gitu, ya. Nah, berarti yes, ya. Yes, he does, gitu, ya. Oke, next, number 4. So, there is a card. Ini ada text for number 4 until 6. Jadi ada tiga soal yang berdasarkan gambar ini. Gambar ini, what kind of picture is this? It's an identity card, a student identity card, ya. But not a regular student, this is international student. Siswa international, ini adalah kartu identitasnya. Who is the owner of ISIC? ISIC? Tentu saja yang ada di sini, ya, Carolina Vesela ini. Jadi, B, langsung, ya. Ini kayak saya pikir ini tidak terlalu sulit. Kalian bisa langsung menjawab, B. Ada di text next. Number 5, when will the card expire? Kapan akan expire? Di sini ada tulisannya. Ini ya, December 2020. December 2020. Tentu langsung jawabannya ini ya, C. Next. From the text, we can, we can, ini, kita bisa menyimpulkan apa nih? Student card will be expired before December. Betul enggak? Akan expire sebelum December. Tentu bukan ya. Masih valid sampai Desember 2020. Student card will expire by, ini salah ya. Ini valid itu artinya berlaku antara ini dan ini. Jadi, dia tidak terlalu lama, 2019 sampai 2020 gitu maksudnya. Jadi, C and D mungkin tidak ya. Kita bisa lihat, dihitung lagi nih. Kalau bulan 12, 2019 sampai bulan 12, 2020, 12 months ya, 12 bulan. Tapi ini 9, bulan 9, berarti ada 9, 10, 11, berarti masih ditambah 3 bulan lagi. Jadi, 12 bulan ditambah 3 bulan. Adakah di sini? 12 tambah 3 itu 15 ya. Tapi kemudian mungkin Desembernya dihitung, eh sorry, Desembernya dihitung ke Desember lagi. Kemudian, 9, 10, 11, berarti 15. Ini jawabannya kira-kira yang mana nih? Kalau yang number 6. Ini dihitungnya ini ya, 16 months ya, berlaku 16 bulan. Jadi, jawaban nomor 6 adalah 12 bulan. Kenapa? Karena yang ini salah, 12 bulan salah, karena ini lebih dari 12 bulan. Kemudian expire September, tidak, itu malah baru dimulai. Kemudian student will be expired before, ini salah ya. Harusnya bukan before, tapi by Desember 2020, maksudnya gitu ya. Jadi, jawabannya benar adalah A, yang paling mendekati adalah A. Number 7, ini kita hanya fill in the blanks. Ada sebuah teks, apakah ada kata yang kalian sulit pahami di sini? Saya pikir singer, songwriter, narrative, tahu ya. Singer, penyanyi, songwriter, penulis lagu. Known, is known, itu dikenal. Narrative, itu narrative, text narrative gitu. Kemudian ada apa lagi? Lips, bibir. Saya rasa, oh ya, about her physical appearance ini. Physical appearance. Ini appearance itu penampakannya, jadi wujudnya, penampilannya. Physical, penampilan fisiknya berarti ya, gitu ya. Oke, kemudian kita akan melihat di sini number 7. Taylor Swift, 30 years old itu berarti age, umurnya. Jadi number 7, age. Number 8, coba nomor 8. About her physical appearance, her blah, blah, blah is 178 centimeters. Berarti ini tingginya. Tingginya berarti kita bukan high, ini kata sifat tinggi. Tapi kita mencari ketinggiannya ya. Ketinggian itu berarti kata benda height. Berarti C, number 8 C. Number 9. This beautiful girl's weight is 54 kilograms. Beratnya 54 kilograms. Her blah, blah, blah is blonde. While her eye color is blue. Yang blonde, blonde. Ini biasanya apa? Ya, hair. Rambutnya blonde, gitu maksudnya ya. Jawabannya hair. Number 9, hair. Next, number 10 to 12 based on this map. Who lives close to Salma? Siapa yang tinggal dekat dengan Salma? B, Johana ya. And then number 11, what public service is across to school? Yang across to school, this is the school. Across-nya adalah animal park dan ecological park. Berarti jawabannya adalah animal park. Oke. Next, suppose Randy's school begins at 7. Misalkan sekolahnya Randy mulai jam 7. Apa yang akan terjadi? What will happen if Randy steps for school at quarter to 7? Kalau Randy siap berangkat ke sekolah, pukul 7 kurang seperempat. Sekolahnya pukul 7. Jawabannya apa nih? Kita lihat Randy here, Randy's house, and this is the school. Dia harus melewati apa nih? Randy's house di sini, berarti dia harus melewati motel, kemudian housing estate, perumahan di sini, kemudian dia akan sampai di school. Nah, kira-kira menurut kalian akan terlambat, akan lebih cepat, atau on time? Di sini kita akan cek yang A, perhaps he will come late. Probably, mungkin ya. Yang B, perhaps he will come before 7. Mungkin dia akan sampai sebelum jam 7. 7 kurang seperempat dia berangkat. Iya kan? Maksudnya kan tadi begitu ya. Ini kan kalau dia berangkat 7 quarter to 7, jadi 7 kurang seperempat, kira-kira sebelum jam 7 sudah sampai atau belum? Mungkin ya. Kemudian C, perhaps he will have breakfast in canteen. Mungkin dia akan sarapan di canteen. Tidak berhubungan ya. D, perhaps he will need public transportation. Kalau melihat jaraknya, need public transportation enggak? Kira-kira. Hanya melalui motel ini, kemudian housing estate, kemudian school. Jauh ya? Ya, kalau seperempat jam kurang. Berarti kemungkinannya A ya, dia akan terlambat. Jawabannya kira-kira inilah. Oke. Next, number 13 to 15, that based on this dialogue. Ini tentang Rinda dan Jasmine. Dialognya Rinda dan Jasmine. Tentang kebunnya yang berisi flower dan juga vegetables. Kira-kira begitu. Kata kuncinya dari dialog ini. Ya kan? Nah, sebenarnya ini gardennya siapa? Jasmine ya. I am in my garden. Jasmine bilang begitu. Berarti ini tentang Jasmine's. Oke. What plants are available in Jasmine's garden? Tanaman apa saja yang tersedia di gardennya Jasmine. Tadi sudah ada apa? Flowers and vegetables. B ya. Oh, iya kan? Number 13 B. Number 14. When was Jasmine starting her hobby? Kapan Jasmine mulai hobinya? Di sini disebutkan nih. Kalau, ya for the last three years. Artinya jawabannya adalah three years ago. Sudah selama tiga tahun belakangan ini. Berarti three years ago ya. Oke. What will happen if Jasmine tries to establish her hobby better? Apa yang akan terjadi jika Jasmine mencoba menggalakkan hobinya lebih baik lagi? Tentu bukan horse rider. It is possible that she will be. Ada kemungkinan dia akan menjadi seorang apa nih? Horse rider. Tidak berhubungan ya. Penunggang kuda. Teacher. Tidak berhubungan. Guru. Painter. Tukang pelukis. Tidak berhubungan ya. Florist. Ahli tanaman bunga begitu ya. Kemungkinan. Jadi, di. Kan namanya possible. Kemungkinan. Oke. Next. Text for number 16 to 17. Ini tentang Boyolali Regency. Gitu ya. Ini dia tinggal di Boyolali Regency. Boyolali Regency located in west of Solo, east of Merapi and Merbabu. Dan sebagainya. Nah, kita akan lihat fill in the blanks-nya di sini. I and my family atau my family and I. Blah, blah, blah in Boyolali Regency. Live. Oke. Tinggal. Kalau catch itu apa? Menangkap. Have. Memiliki. Reach. Mencapai. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah C. Live. Tinggal. Nomor 17 di sini ya. No wonder the cow statues adorn. Jadi, jawaban nomor 17 adalah A. Adorn. Menghiasi. Oke. Next. Kalau create apa? Membuat. Stay. Tinggal. Dan visit. Mengunjungi. Jadi, tidak cocok ya. Lanjut. Ini tentang Lawrence Larry Page. the most influential people in the world. Influential people itu artinya orang berpengaruh. Paling berarti orang paling berpengaruh. Gitu ya. Maksudnya di dunia. Kita lihat. Ini kita jadi tahu tentang the most influential people in the world. Nah, tapi kita lihat aja langsung ke in the blanks-nya. Nomor 18. Page. Bla 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 is an American computer scientist. Di sini pasti seorang ya. Kalau untuk orang kita pakai who, when, where, atau which. Yes. Who. Jadi, nomor 18 itu who. Nomor 19. 19 itu di sini ya. This man bla 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 hair is dark brown. Has also fair skin. Jadi, this man who's. Yang rambutnya. Orang yang rambutnya. Jadi, who's. Tidak mungkin where, di mana, what, apa, dan why, mengapa. Jadi, pasti kata gantinya adalah, kata tanya gantinya adalah who's. Next, nomor 20. Nomor 20. In bla bla bla, he became the 12 richest person. Larry's last education background is a PhD from Stanford University. Bla bla bla, he met Sergey Brin. Di mana dia bertemu dengan Sergey Brin ini? Tempat. Berarti? Where? Oke. Kalau how itu bagaimana, when itu kapan, which itu yang mana. Gitu kan. Berarti, ini kan tempat ya. Di Stanford University maksudnya gitu. Which, gitu kan. Eh, sorry. Where he met Sergey Brin. Di mana dia bertemu dengan ini. Berarti di mana. Berarti tempatnya. Where? Oke. That's for section A, number one until 20. Remember, correct numbers. Jadi, the total correct numbers times 5. Jadi, total benarnya dikali 5 equals with 100. Jadi, kalau betul semua 20, dikali 5 jadi 100. Itu ya nilainya. See you in the next video for section B. Bye. 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 Bye.